Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat PR, senang sekali hari ini saya Masew Putri kembali berjumpa Sobat PR Sekuang dalam program klanifikasi di mana kali ini kita akan mengundang Sobat PR untuk berbincang bersama dengan Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo Specialist Objen dan kita juga akan berbincang lebih dalam lagi terkait dengan salah satu program yang digaungkan oleh BKKBN yaitu adalah Mencegah Stunting. Tema yang akan dibahas dalam perbincangan klanifikasi kali ini adalah Nikah Muda Bikin Anak Stunting. Langsung saja kita akan menyapa Dr. Hasto yang sudah bergabung. Halo Pak Hasto, sehat Bapak? Ya baik, sehat. Alhamdulillah, selamat sore untuk semua pikiran rakyat. Senang sekali juga bisa berjumpa dengan Pak Hasto. Dan menarik sekali ya Pak, tema yang dianggap kali ini adalah salah satu program yang terus digaungkan oleh BKKBN adalah terkait dengan stunting dan juga pernikahan usia dini. Dan hari ini juga nantinya akan ada sejumlah rekan-rekan dari pikiran rakyat media network yang akan bertanya langsung bersama dengan Pak Hasto terkait dengan stunting dan pernikahan usia dini ini. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh managing editor pikiran rakyat.com yaitu adalah Yusuf Wijanarko. Kepala Mas Yusuf Wijanarko, kami persilahkan untuk Bapak memberikan sambutan. Baik, terima kasih Mas Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Yang terhormat, Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo. Terima kasih Pak atas waktunya untuk bisa hadir. Dan kami sampaikan selamat datang di acara yang kami beri tajuk ke klarifikasi ini. Sesuai namanya, ini adalah peruang bagi banyak kalangan. Termasuk salah satunya kali ini dari BKKBN untuk hadir berkumpul bersama dalam satu ruangan dengan para pemimpin redaksi dari berbagai daerah yang tergabung di PRMN. Terakhir kali saya cek jumlahnya sudah ada 225 media yang tergabung dalam satu payung keluarga besar pikiran rakyat media network. Dan terkait acara klarifikasi ini tentu saja digelar dalam kaitannya untuk menjadi salah satu saluran penyebaran informasi terkait BKKBN. Bisa juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi. Barangkali ada program dari pencapaian kerja BKKBN selama ini. Kalau terkait BKKBN, saya jadi ingat sesuatu, Pak. Ketika 2019, ketika ada rebranding dan menyelenggarakan sayembara logo, ketika itu saya ikut, Pak. ikut sayembara-nya waktu itu. Kemudian berubah drastis begitu ya. Logotipenya juga berubah. Kalau dulu itu kan ada huruf besar dan huruf kecil, sekarang saya lihat sudah dalam huruf kecil semua dan dengan logo yang juga lebih kekinian begitu ya. Terkait kependudukan, banyak isu sebetulnya yang cenderung kalau di luar sana itu jadi liar kalau tidak segera ditanggapi oleh pemangku kebijakannya dalam hal ini tentu saja dari BKKBN. Selain itu juga nanti akan ada banyak pertanyaan dan keresahan dari para pemimpin redaksi media yang nanti bisa langsung ditanggapi. Jadi mohon maaf, jangan dianggap sebagai interogasi, Pak. Tapi semoga ini menjadi pengikat silaturahmi yang lebih luar di antara kita. Kalau kami perhatikan dari sekira ada 3.000 orang yang sekarang menjadi penulis di pikiran rakyat media network ini, sebagian besarnya adalah anak-anak muda yang sebelumnya memang rata-rata mereka ini belum punya pekerjaan tetap. Jadi bisa dibilang kami banyak terbantu nih, Pak, dengan bonus demografi yang dipunyai oleh Indonesia ini. Alhamdulillah banyak dari mereka yang sekarang sudah berpenghasilan, bahkan ada yang sampai puluhan juta rupiah per bulannya. Lalu pada 2021 juga kami memecahkan Rekormuri sebagai media daring berjaringan pertama yang mengusung konsep ekonomi kolaboratif. Semoga semangat kami ini bisa sejalan dengan program-program kerja yang sedang BKKBN golirkan. Seperti itu tujuan akhirnya tentu saja untuk merumuskan solusi sebagai bentuk kolaborasi, Pak, ya, Pentahelix antara media massa dengan pemerintah. Kalau soal audiens, saat ini kami bisa mengklaim bahwa PRMN adalah media online terbanyak yang dibaca di Indonesia. Pembacanya dari usia belasan sampai yang senior dan di atas 50 tahun. Jadi berbagai kabar mengenai kependudukan, keluarga, populasi, demokrasi, dan masalah kemanusiaan lainnya akan sampai kepada pembaca yang tinggal di berbagai daerah hingga ke pelosok dengan pendekatan yang lebih lokal dan lebih intim. Satu hal lagi, sebagai jaringan media, kami juga berpihak kepada masyarakat kecil. Kami menyuarakan keresahan masyarakat kecil, termasuk juga memberi ruang advokasi dalam hal ekonomi, hukum, dan kesehatan. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi, selamat datang, dan mari kita bersenang-senang bersama. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Yusuf Wijanarko, Managing Editor dari pikirarakyat.com. Dan Pak Hasto, langsung saja pada hari ini, kita akan mengundang sejumlah rekan-rekan dari berbagai daerah di Indonesia. Ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Hari ini akan bertanya langsung kepada Pak Hasto terkait dengan nikah muda bikin anak stunting. Karena bicara mengenai stunting, ini menjadi PR besar untuk sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan mungkin bisa kita katakan, hampir setiap daerah punya kepedulian tersendiri mengenai stunting. Dan kekhawatiran juga hadir adalah karena pernikah muda juga dikhawatirkan menyebabkan stunting ini terjadi. Apakah karena edukasi mengenai gizi yang belum tersampaikan dengan baik kepada anak-anak muda yang sudah menikah, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Maka dari itu, kita akan langsung saja memanggilkan yang pertama, ada Mas Alfian Hamzah dari Bandung Raya yang akan langsung bertanya dengan Pak Hasto. Kita akan sapa dulu, Mas Alfian Hamzah dari Bandung Raya. Halo, Mas Alfian. Halo, Mbak. Ya, Mas Alfian silahkan dengan pertanyaan yang akan Anda sampaikan langsung. Silahkan kepada Pak Hasto. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Jadi begini, Pak, ada yang ingin saya sampaikan. Apa sih perbedaan stunting dan gizi buruk? Karena banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti perbedaannya. Selama ini, konotasi stunting sama, sama seringkali disamakan dengan gizi buruk. Boleh minta dijelaskan? Baik, jadi apakah stunting ini sama dengan gizi buruk begitu ya? Silahkan Pak Hasto dengan jawabannya, Pak. Ya, memang stunting ini lebih kefokus pada antara tinggi badan dengan umur. Yang memang dikenal dengan stunting. Sedangkan yang antara berat badan dengan umur, kemudian berat badan dengan tinggi badan. Ini kan ukuran-ukuran ini bisa yang istilahnya kurus, kemudian juga gizi buruk. Itu kan dia lebih pada mengukur kepada tinggi badan terhadap berat badan. Kemudian juga di situ berat badan terhadap umur. Tapi ingat yang stunting ini, sekarang ini yang diukur adalah stunted. Jadi tinggi badan versus umur. Sebetulnya, jujur ya, WHO dan juga Kementerian Kesehatan ini kan memberikan kebijakan atau polisi untuk mengukur stunting ini masih pada stunted. Belum pada dampak terhadap perkembangannya. Jadi ketika stunting itu punya konsekuensi tiga, pendek, jadi stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Pendek, kemudian kemampuan intelektualnya kurang atau perkembangannya terganggu, tidak optimal. Kemudian prospeknya di hari tua, mungkin umur-umur 40 ke atas, 45 begitu, sudah bisa mulai muncul sakit-sakit. Kesimpulannya apa? Stunting ini tidak produktif. Menjadi beban, bukan menjadi modal untuk pembangunan. Nah, sehingga jangan dibalik, pendek pasti stunting. Nah, karena banyak orang pendek, tapi tidak mempunyai ciri kemampuan intelektualnya rendah, sakit-sakitan, tidak punya ciri seperti itu. Oleh karena itu, WHO kemudian membuat batasan yang sifatnya tolerable. Jadi masih bisa ditoleransi apabila stuntingnya itu tidak lebih dari 20 persen. Dengan harapan, ketika kita itu ukuran stunting itu belum mengukur kecerdasannya, karena mengukur kecerdasan anak umur kurang dari 2 tahun kan sulit. Mengukur perkembangannya belum dilakukan dengan baik, karena mengukur perkembangannya butuh seorang ahli. Kalau di pos jandu, di desa-desa, mengukur perkembangan yang benar itu kan tidak mudah. Paling-paling hanya pendekat saja. Motorik halus, motorik kasar, ini kemampuan-kemampuan itu tidak mudah disimpulkan. Sehingga yang ada di pos jandu ini hanya tinggi badan plus umur. Berat badan, umur. Itu saja. Sehingga kalau kita targetkan 14 persen di tahun 2024 sudah luar biasa sebetulnya. Karena ini stuntingnya. Bukan kompleks sindrom dari stunting. Saya kira itu. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang dimaksud. Mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kita perbedaan antara gizi buruk dan juga stunting. Pak Hasto. Kemudian kita juga akan membacakan satu pertanyaan dari rekan-rekan Pira Rakyat Media Network. Ini pertanyaannya adalah dari kasus stunting yang terjadi, seberapa besar presentase stunting pada anak-anak dari hasil pernikahan pasangan muda, Pak Hasto? Usia 18 sampai dengan 24 tahun? Atau bahkan pernikahan di bawah umur yang masih marah terjadi di Indonesia? Silaikan, Pak Hasto. Secara total, stunting ini kan 24,4 persen. 24,4 persen. Kalau kita lihat mereka yang nikah di bawah 14 tahun, hamil dan melahirkan di bawah 14 tahun, sekarang ini rata-rata 22 perseribu. Mereka yang sudah pernah hamil dan melahirkan usia antara 15 sampai 19 tahun. Ini, makanya dari situ saya kira angka bisa dicari padanannya ketika persentasinya 24,4 persen, sedangkan populasi dari usia 15, 19 tahun itu yang pernah hamil dan melahirkan di Indonesia, yaitu 22 perseribu, rata-rata begitu. Nah, kontribusi dari kawin usia muda itu karena apa? Karena mereka itu sebetulnya masih tumbuh ya. Jadi, mereka ini masih tumbuh, kemudian harus menumbuhkan orang lain. Dalam hal ini, mereka itu ya harusnya tulangnya masih tambah panjang, tulangnya masih tambah padat, tetapi terpaksa kalsiumnya saja diambil oleh bayinya yang ada di dalam rahim untuk membuat tulang bayinya. Sehingga akhirnya ibu ini juga jadi terhambat sendiri. Orang yang masih tumbuh harus menumbuhkan orang lain. Ini masalahnya gitu. Nah, oleh karena itu, itulah yang membuat jadi tidak optimal. Sementara stunting kan gagal tumbuh ya. Ya, gagal tumbuh. Tidak optimalnya pertumbuhan yang kemudian dilihat dengan panjang badan dan juga kemampuan intelektualnya. Itulah stunting itu terjadi karena pada kawin usia muda. Kemudian juga banyak remaja-remaja yang ternyata anemia. Ada 36 persen remaja-remaja putri kita itu anemia. Kenapa remaja-remaja putri itu anemia? Banyak juga remaja putri itu yang gisi seimbangnya kurang. Karena dia banyak, kadang-kadang ada juga yang sengaja takut gemuk. Sehingga akhirnya gisi seimbangnya kurang. Kemudian dia mau hamil. Nah, ini remaja-remaja yang anemia hamil, akhirnya kehamilannya juga stunting gitu. Bayinya stunting, resiko stunting. Nah, itulah yang juga membuat kematian ibu, kematian bayi masih tinggi karena kondisi anemianya juga cukup tinggi. Berikutnya juga remaja itu kalau belum cukup umur, maka kemudian tulang panggulnya sendiri belum standar ini. Sehingga ketika proses melahirkan, itu sebetulnya sering mengalami masalah. Jadi kalau misalkan kepala itu diameternya bayi itu kan 9,8 cm, 9,9 cm. Kemudian diameter panggul ini kalau usia 20 tahun itu 10 cm lah. Tapi kalau usia masih 16 tahun mau melahirkan kan belum sampai 10 cm. Sedangkan kepala bayi yang mau lewat itu kan hampir 10 cm, 9,9 lah. Sehingga ini terjadi stuck. Di sini bisa terjadi persalinan macet, robe, perdarahan, bayinya kepalanya terjepit, lahir tidak nangis, asfiksi mondok berhari-hari. Itu semua membuat akhirnya juga bayi itu tidak sehat. Sehingga pertumbuhan terganggu. Ini bisa menjadi modal stunting. Rata-rata panjang badan bayi yang lahir ini yang kurang dari 48 cm 22,6%. Ini karena ini termasuk gagal produk. Jadi harusnya minimal panjang badannya itu 48 cm. Orang tidak menyiapkan ini dengan baik. Kalau mau nikah itu yang disiapkan tidak bagaimana menyiapkan hamil, bagaimana habis saya cukup tidak, lingkar lengan saya ada 23 cm atau tidak. Kalau kurang 23 cm saya harus makan apa supaya nanti kalau hamil anak saya tidak stunting, supaya anak saya juga cerdas, sehat. Orang tidak mikirkan itu. Padahal itu murah-murah sekali. Tapi orang yang dipikirkan kalau mau hamil, kalau nikah apa? Tendanya sudah ada belum, kursinya sudah ada, pre-weddingnya, kemudian menunya milih mana, fotonya, pre-wedding di sana, di sini itu, fotonya bagaimana, bajunya, yang dipikir itu. Iya. Orang-orang yang berpengetahuan dan hidup di negara-negara maju secara otomatis karena dia punya pengetahuan, dia mikir, oh saya mau hamil itu. Dia tahu tentang high risk pregnancy, kehamilan risiko tinggi. Dia ngerti tentang apa saja yang harus diperhatikan. Mungkin dia juga kalau tidak mengerti kesadaran untuk literasinya akan tinggi. Baca di mana kalau kita kan mau nikah tidak ada. Mau nikah terus cari buku di desa-desa jarang. cari buku untuk persiapan, nikah, baca itu ya. Ya tadi, cari buku menu. Betul, betul, betul. Kira ini pre-wedding-nya ya Pak ya, bukan malam pas pra nikah, kesempatan. Harusnya pre-konsepsi dong. Harusnya pre-konsepsi ya. Betul, betul, betul. Ini saya kira Mbak Ayu pengalaman juga ya. Apalagi dokter kan memang spesialis objin, jadi tahu banget nih, gitu kan. Terutama mungkin perempuan-perempuan jangan sampai pada saat kehamilan ternyata ada pengentalan darah ya dan lain sebagainya, begitu ya. Dokter Hasto ini kan seringkali juga mengganggu atau menghambat. Jadi kita juga harus tahu, terutama zaman sekarang ya dokter Hasto banyak penyakit-penyakit seperti PCOS misalnya begitu ya. Wah ini jangan sampai nih ya. Anak-anak muda, perempuan-perempuan, para remaja harus dijaga nih sama orang tuanya, sama mama-mamanya nih biar sehat ya. Jangan lupa suami juga loh, itu Mas Yusuf juga. Buku banyak nih saat ini yang mungkin menyaksikannya laki-laki, ingat laki-laki juga penting loh, harus periksakan. Ya, para suami juga penting, karena prekonsepsi juga tidak hanya istri, tapi suami juga sangat penting. Berpengaruh ya, terutama gaya hidup, kalau merokok dan lain sebagainya juga pasti ada pengaruh. Dan dokter Hasto, kita akan berbincang bersama dengan rekan kita dari Jurnal Aceh, ada Mas Fahru Razzi. Halo Mas Fahru Razzi dari Aceh. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Mas Fahru Razzi pertanyaannya terkait dengan stunting. Terima kasih, Pak, waktunya, Mbak, dan juga telah memberikan waktu pada kami dari Jurnal Aceh. Langsung saja, mungkin dalam pertanyaannya, Pak. Jadi, sedikit kita membahas tentang stunting, bagaimana kita ketahui indikasi stunting ini adalah indikasi stunting kan pertumbuhannya terhambat. Jadi kan efeknya mungkin cenderung menjadi tubuh anak itu cenderung lebih pendek, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah salah satunya, apakah dengan tubuh pendek ini bisa dikatakan stunting atau gagal tumbuh? Itu yang menjadi pertanyaannya. karena kan gini, Pak, kita lihat kita kan wilayahnya kan wilayah Indonesia bagian daripada Asia. Rata-rata itu kan penduduknya memang mayoritas sih posturnya memang agak pendek. Dan bahkan tumbuh, ini kan ada kaitannya juga dengan genetik ya. Mungkin ada juga sedikit disinggung oleh oleh Bapak tadi. Cuma mungkin kami juga sinyalnya agak kurang jelas. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Bagaimana pertanyaannya gini, Pak. Bagaimana kita bisa membedakan antara genetik dengan stunting? Ini kan kadang-kadang jangan sampai kita keliru. Yang terakhir, Pak, mohon memberikan edukasilah langkah edukasi penjegahannya agar tidak keliru. Menganggap anak yang pendek ini anak yang pendek genetik dianggap sama orang stunting, gitu. Oke, Mas Fornazi. Terima kasih. Mohon maaf kalau agak ini karena memang jaringannya agak kurang ini, Pak. Nggak apa-apa. Ini dari Aceh ya. Mas Fornazi, aku juga badannya mungil. Tapi katanya kalau stunting itu Dr. Hasto katanya dari bentuk kepala dan ukuran kepalanya atau otaknya. Kalau tidak soal ada perbedaan ya dengan yang badannya mungil atau badannya kecil. Mungkin Dr. Hasto boleh menjelaskan. Karena rata-rata orang notisinya kalau stunting itu adalah badan yang kerdil aja, gitu. Silahkan, Dr. Hasto. Terima kasih. Dari jurnal Aceh, Mas Fornazi. Ya, saya ulangi, Mas. Jadi, stunting pasti pendek. Pasti pendek. Pendek, belum tentu stunting. Terus pertanyaan, Mas Fornazi. Kalau pendek untuk diakinkan ini stunting atau tidak caranya bagaimana? Caranya diukur perkembangannya. Perkembangan itu bukan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu berat badan, tinggi badan. Kalau perkembangan itu kemampuan intelektualnya. Jadi, apakah anak itu mampu sesuai dengan seusianya atau tidak. Contoh, mampu mengenal warna, mampu berhitung, mampu merespon lingkungannya dengan baik. Kemudian, ada motorik halus, ada motorik kasar. itu namanya perkembangan. Jadi, kemampuan yang dimiliki oleh anak ini sesuai tidak. Kalau anaknya pendek, tapi kemampuannya sesuai, bukan yang dimaksud dengan stunting. Ini jelas ya. Jadi, di buku KIA, nanti kalau sekali-sekali ke pos jadu terus lihat, oh ada buku KIA itu ya. Ada buku KIA itu, di dalam buku KIA itu ada di situ pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh orang tuanya untuk menunjukkan anaknya itu mengalami gagal perkembangan. Hanya orang tua itu sering tidak perhatian. Betul, betul. Melihatkan dengan itu. Jadi, tidak care terhadap buku yang sudah dicetak, bagus-bagus, mahal, dibagikan ke pos jadu itu hampir praktis, jarang dibaca oleh orang tuanya. Kecuali pasannya diisi di pos jadu. Padahal kita sudah mencetak itu. Karena apa? Kita enggak punya budaya literasi. Tidak ada rasa ingin tahu terhadap buku itu kecil sekali. Kita itu hobinya ngomong, tidak hobi bicara. Kalau suruh ngomong panjang lebar, kalau suruh baca itu sulitnya setengah mati. Tapi, kalau teman-teman media pasti budaya membacanya beda. Nah, inilah yang penting untuk kemudian kita tahu ini pendek, ini stunting atau tidak. saya kira kuncinya di situ. Kemudian, tadi sudah sampaikan di depan bahwa BHO memberi toleransi kepada termasuk Indonesia ini 20 persen. Kalau kurang dari 20 persen sudah bagus. Jadi, tidak 0 persen. Tidak 0 persen. Makanya, apa, kita ini kalau misalkan orang kita itu pendek-pendek, boleh tapi asalkan tadi pemampuan inteleknya tetap baik dan tidak lebih 20 persen. Kalau lebih 20 persen hampir pasti di antara mereka itu juga stunting tadi. Kemudian, yang terakhir, jangan yang genetik bukan stunting. Jadi, stunting itu bukan genetik. Stunting itu orang yang bakatnya tinggi, bakatnya cerdas, gara-gara salah urus, suboptimal, nutrisional, salah urus dari pembelian makan, suboptimal health, salah urus dari perawatan kesehatan, dan juga parenting-nya kurang bagus biar jadi, maka akhirnya dia gagal tumbuh secara optimal. Jadi, saya kira gitu, Pak Mas Roji dari Jurnal Aceh. Mbak Yudri, terima kasih. Buku KIA itu yang warnanya pink itu ya, saya ingat banget. Ya, betul. Jadi, kayak buku apa ya, buku pengingat kita nih orang tua untuk nge-track perkembangan anak gitu ya, setelah 6 bulan AC Exclusive, kemudian TMP AC dan sebagainya, ini terus dipantau gitu ya, dok ya? Ya, betul. Betul. Kita akan lanjut ke Blora, ada Mas Ali Ridlo dari Media Blora. Halo, Mas Ali. Halo, Mbak Yudri. Silahkan Mas Ali dengan pertanyaan ya, Mas. Oke, siap ya. Pak Astol, selamat sore. Ini Jin bertanya, Pak, kayak tanya dengan stunting. Apakah ada pengaruhnya itu pola makan ibu-ibu hamil ya, apalagi yang ambil muda itu kan kadang terjadi morning sickness ya, atau mual muntah itu ya, yang gejala-gejala awal-awal hamil itu kan kadang sering mual muntah dan lain sebagainya, bau makan aja sudah pengen muntah. Kayak gitu, apakah ada pengaruhnya terhadap stunting? Terus kalaupun memang ada itu apa yang bisa dilakukan menurut BKKBN untuk menanggulangi tersebut. Melihat kalau kita bicara mengenai stunting kan ada 100 hari kehidupan pertama itu pada pencegatan stunting. Seribu hari, Pak. Seribu hari kehidupan ya. Itu untuk 270 hari pertama. Masa hamil itu bagaimana, Pak? Jadi kan termasuk di angka 1000 itu ada 270 harinya itu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih juga Mas Ali Ridlo. Ini perhatian banget nih. Biasanya memang kalau ibu hamil terutama trimester satu ya, Pak Hasto seringkali bawaan bayi, katanya bawaan hamil. Jadi mua-mua, susah makan, ada yang turun berat badan, dan lain sebagainya. Nah, seringkali ini juga membuat para ibu hamil feeling guilty, ada perasaan bersalah gitu. dokter, karena aduh saya kayaknya kurang ngasih gizi yang baik. Masih ada kesempatan gak sih selama 9 bulan kehamilan itu untuk dia terus memperbaiki gizinya supaya anaknya tidak stunting gitu, dok Hasto. Ya, Mbak Ayu, jadi saya kira bagus pertanyaan plura dari video. Begini Mas, jadi banyak sekali yang mereka itu hamil muda, morning sickness, jadi morning sickness ini mual di pagi hari. Ada yang namanya hiperemesis, hiperemesis itu mual muntah yang berlebihan, disebut dengan hiperemesis. Kemudian, istilah lengkapnya hiperemesis gravidarum, artinya mual muntah berlebihan pada orang hamil, orang yang gravid, yang pregnant. Nah, ini begini, asupan makanan gizi pada hamil muda itu penting sekali. Tidak boleh kekurangan asam folat, tidak boleh kekurangan vitamin D pada hamil muda ini. Karena vitamin D untuk pembentukan placenta, supaya placentanya tebal, supaya placentanya bagus, supaya aliran makanan utero placental, aliran makanan dari uterus, dari ibunya, ke placenta bayinya, itu bagus kualitasnya. Sehingga harus kecukupan. Apa kalau seandainya dia itu mual muntah berlebih sampai kekurangan cairan, adodehidrasi, kemudian bahkan bisa kondisi yang lebih berat lagi, namanya ketoasidosis itu menjadi keracunan benda keton karena dia napasnya berbau, itu ciri-cirinya begitu, bibirnya keriput, matanya cekung. Nah, ini kondisi ini sebenarnya bisa diatasi kalau emergency muntahnya lebih dari 10 kali, langsung datang ke rumah sakit di infus. infusnya bisa dikasih gula, bisa dikasih vitamin, sehingga untuk memberikan kecukupan terpaksa diberi infus kalau kondisinya memang parah. Kalau tidak parah, ada obat-obat yang dipakai untuk mengurangi mual yang masih diminum, tablet itu ada. Kalau lebih ringan lagi, itu sebetulnya wedang jahe itu mengatasi. Dan jahe-nya dan jahe-nya itu jahe yang apa ya, jahe yang bukan instan, tapi jahe yang alam ya, jadi bikin sendiri. Kerebus sendiri gitu ya. Kerebus sendiri. Kalau nggak bisa nerebus sendiri, nggak bikin sendiri, beli keangkringan itu. Ya, keangkringan itu. Betul-betul. Ya, ini malah produk lokal loh, daripada uangnya lari ke pengusaha lain, lebih baik ke lokal saja, bikin sendiri atau keangkringan wedang jahe. Jadi jahe itu adalah anti-emetik yang sudah sah setara medis. Dan terbukti bahwa jahe ginger itu adalah anti-emetik. Oleh karena itu, konsumsi wedang jahe kalau mualnya ringan ini menjadi ngatasi masalah. Saya sering nyarankan sama pasien-pasien saya itu ya, kalau mualnya berlebihan, minum susu bisa nggak? Nggak bisa. Makan nasi? Nggak bisa. Minum es krim bisa nggak? Bisa gitu lah. Yang berarti ya, yang minum es krim lah gitu. Kalau es krimnya dikasih susu ibu hamil juga bagus, keren gitu. Makannya, kalau bisa sedikit-sedikit tapi sering. Dan diutamakan makanan yang halus. Karena apa? Lambung kita ini, kalau makanan yang halus itu nggak lama, kurang dari dua jam, terserap. Kalau minum es krim, kurang dari dua jam, terserap. Kalau makan, misalkan gado-gado itu sampai enam jam, belum hilang gitu. Jadi kalau muntah itu sudah wujudnya masih utuh. Masih kacang panjang, masih ada jagungnya, itu masih utuh. Makanya, ini kan pengetahuan apa ya, harusnya ini istilahnya ya, istilahnya pengetahuan umum lah. Jadi yang mudah di-share kepada masyarakat. Nah ini caranya saya kira. Nah, tadi disampaikan bahwa selama kehamilan ini, sebetulnya hamil itu bukan 270 hari, mas. Saya ralat gitu ya. Jadi hamil itu 280 hari. Jadi orang hamil itu full term, penuh waktu, itu adalah 40 minggu. Clear ya. 40 minggu itu 40 x 7, sama dengan 280 hari. Orang Jawa atau orang kita, ini sering salah kaprah. Bahasa bluranya salah kaprah. Jadi karena orang hamil ini 9 bulan, 10 hari. Karena ngitungnya gini aslinya, sudah betul asal-usulnya itu kan 280 sama orang Jawa dibagi 30. Karena dianggap tiap bulan 30 hari. kalau 280 dibagi 30, itu ketemunya berapa? 9. Tapi 9 x 30 itu baru 270. Sisanya 10. Sehingga orang Jawa bilang, orang hamil itu 9 bulan, 10 hari. Jawabannya salah. Karena apa? Setiap bulan belum tentu 30 hari. Kalau bulan Februari cuma 8 hari. Nanti bulan Januari 31 hari. Makanya dokter menghitung kehamilan tidak pakai bulan. Karena bulan itu pelin-pelan. Kadang 28 hari, kadang 30 hari, kadang 31 hari. Sehingga dokter menghitung kehamilan minggu. Karena minggu selalu 7 hari. Fix 40 minggu. Nah, kira-kira begitulah. Dan selama hamil memang harus dicukupkan gisinya, gisi seimbang. Kemudian berat badannya dipantau. Mulai umur 5 bulan, maksudnya berat badan sudah pesat naiknya. Ibunya itu bisa naik kira-kira setengah kilo seminggu. Jadi kalau 1 bulan, ditimbang sebulan sekali 2 kilo. Setelah hamilnya 6 bulan, 7 bulan itu, naiknya harus begitu. Kalau hamil kurang dari 5 bulan, memang kita sadari kenaikannya masih sedikit. Karena memang makanannya juga belum nafsu makan. Masih mual-mual, morning sickness. Kadang-kadang melihat suaminya aja mual. Ada ibu hamil yang kena keringatnya suaminya. Gak mau deket-ketket suaminya ya. Pokoknya anaknya mirip banget suaminya. Itu bahaya. Oke, dokter Hatsu ini karena dokter Hatsu juga merupakan dokter spesialis objek. Jadi paham banget. Dari tadi masa kehamilan itu seperti apa, apa yang harus dikonsumsi. Karena memang morning sickness ini sekaligus seringkali apa ya, jadi yang disesali oleh orang tua. Apalagi seorang ibu, aduh saya cuma bisa makan ini makanan tadi, es krim, gimana ya dok ya, yang lainnya mual. Tapi selama itu dikejar, punya semangat yang tinggi, pasti bisa sih makan makanan yang bergizi ya. Oke, dokter Hatsu pertanyaan lainnya yang akan disampaikan untuk dokter Hatsu, angka stunting di Indonesia per Mei 2022 ini ada di 24,4%. Secara global, peringkat kita ini ada di 115 dari 151 negara. Sementara itu, WHO sendiri paling tidak dalam sebuah negara mengatakan standarnya dari WHO itu adalah akan stunting tidak boleh lebih dari 20%. Indonesia kan sebenarnya kalau kita lihat ya, dokter Hasto kaya akan sumber pangan, karbohidratnya melimpa, sayur dan buah pun demikian, bahkan dari protein hewani pun sama banyaknya. Nah, sebetulnya apa sebenarnya kendala di Indonesia dalam memangkas indeks angka stunting? Apakah edukasi tersebut, atau ada hal lain dokter Hasto yang membuat akhirnya banyak mungkin kekurangan gizi atau kurangnya edukasi mengenai gizi tadi? Mungkin boleh disampaikan, silakan. Ya baik, jadi betul Pak Ayu ya, jadi kalau masalah kurang edukasi, kemudian mencet, kemudian budaya, itu juga sangat penting pengaruhnya. Tetapi ingat bahwa kita juga punya lingkungan yang belum 100% bagus ya. Jadi seperti, katakanlah, kita belum 100% jambannya itu standar sehat, kita belum 100% konsumsi airnya adalah air bersih, kita juga belum 100% rumahnya tidak kumuh. Sebagai contoh, rumah yang kumuh masih cukup banyak yang berdesak-desaan, jangan kan di desa, di Jakarta saja, banyak yang satu kamar berdesak-desakan, kumuh kurang ventilasi, sehingga akhirnya TBC-nya bisa tinggi. Kemudian orang yang kena TBC, anak-anak yang kena TBC, meskipun makanan melimpah, tetapi dia mudah batuk, pilek, panas, nafsu makannya kurang, berat badannya nggak naik-naik. Kemudian yang mereka yang kena, katakanlah tidak ada jamban, misalnya itu buang air besarnya, mencemari lingkungan, itu kalau kita lihat misalnya di daerah pantai itu, ada rumah-rumah yang sering kena rob, itu bawahnya itu kotor sekali, dan kemudian jambannya itu langsung masuk ke bawah. Jadi kalau BAB itu langsung jatuh di bawah rumah itu. Ini kalau airnya naik, kalau rob air naik, maka pisang gorengnya ikut naik, jadi besarnya itu ikut naik. Ketika itu kan otomatis bakteri E. coli, bakteri kemana-mana, ketika bakteri yang dibawa oleh beses kemana-mana, kena lalat, terbang ke makanan, dimakan anak-anak, akhirnya apa? Akhirnya diare. Sehingga di kita kan masih banyak yang TPC, banyak diare. Kalau diare, mau naik berat badannya nggak jadi, naik berat badannya nggak jadi. Sehingga akhirnya panjang badannya juga tidak tambah. Akhirnya stante. Nah, inilah beberapa hal yang kemudian, baik air bersih, kejamban, itu menjadi penting, dan kita belum bisa mencapai 100 persen. Banyak di daerah-daerah tertentu yang juga malah masih baru 50 persen saja dan belum sampai. Nah, ini berat. Lingkungan sangat berpengaruh. Jadi artinya masalah sanitasi juga PR besar ya? Ya. Ini menjadi PR besar. Ya, betul. Jadi bukan hanya dari sekedar makanan, tapi lingkungan sekitar juga berpengaruh begitu. Ya, sangat. Karena menentukan kesehatan. Oke, baik. Nah, Dr. Hasto, tadi lagi-lagi, kalau kita bicara mengenai stunting ini, artinya perlu edukasi, karena Indonesia ini sumber daya alamnya berlimpah begitu, tapi masih ada saja terjadi stunting. Sejauh mana sebetulnya edukasi yang diberikan oleh BKKBN kepada kaum miledial terkait dengan stunting ini? Apakah sebetulnya Dr. Hasto dalam perjalanannya ini ada kendala-kendala khusus dalam proses edukasi? Kalau kita bandingkan akan kesedaran dari para milenial ini, misalkan dari kekerasan seksual, kemudian juga melek politik, kemudian soal ekonomi, investasi, informasi mengenai stunting, ini kayaknya masih jarang ya digaungkan oleh kaum milenial. Karena seperti Dr. Hasto tadi bilang, persiapan pernikahan jauh memperhatikan bagaimana sisi estetika dari hari pernikahannya sendiri. Tidak memperhatikan dari sisi kesiapan fisik dan lain sebagainya, ataukah itu juga mental begitu. Bagaimana pandangan Dr. Hasto mengenai hal ini? Ya, memang kita perlu sekali lah untuk generasi muda itu kita aja. Maka BKKBN kemudian membentuk pasukan ya, dalam hal ini genre, generasi berencana. Kita membentuk ada duta-duta genre, ada ayah genre, itu kita bentuk ayah generasi berencana, duta generasi berencana, dan kemudian dari duta-duta itulah mereka yang melakukan sosialisasi. Karena apa? Teman sebaya lebih mujarab daripada orang tua menasihati anak-anak. Jadi mungkin misalkan Mbak Ayu ini pengetahuan tentang kesehatan reproduksinya bagus, menasihati sama anak perempuannya itu, itu tidak mesti mempan. Tapi ketika anak perempuannya itu dibisi oleh teman sebayanya, itu mujarab sekali, mujarab sekali. Maka kemudian BKKBN menyadari bahwa kita harus memberdayakan teman sebaya. Di sekolah-sekolah kita bentuk SSK, sekolah yang istilahnya peduli tentang kependudukan, ini kemudian juga kita stamping. Kemudian kita sekarang ini kerjasama dengan Forum Rektor Seluruh Indonesia, yang kemudian di dalam Forum Rektor Seluruh Indonesia ini ada kegiatan namanya mahasiswa penting, mahasiswa peduli stunting. Sehingga sekarang ini KKN-KKN tematik itu banyak yang sudah menggunakan tema stunting. Jadi KKN tematik ini temanya stunting. Nah inilah upaya-upaya kita untuk sosialisasi tentang stunting kepada generasi muda. Terutama mereka yang belum nikah, karena mereka nanti waktu mau nikah harapannya sudah terkesiap, sudah betul-betul paham tentang menyiapkan kehamilan, supaya anaknya tidak stunting, supaya anaknya sehat. Saya kira anak-anak muda itu perlu disadarkan sebelum terlambat kesadarannya, membayangkan seandainya dia jadi orang tua, punya anak itu, anak itu betul-betul menjadi tumpuan harapan masa depan orang tua juga. Investasi untuk anak itu segala-galanya. Orang tua itu kan begitu lah. Makanya ini perlu disadarkan sejak sebelum punya anak, sejak sebelum memulai punya anak. Jadi makanya tiga bulan peranikah itu sudah paling telat untuk kita menyadari. Saya kira gerakan-gerakan seperti itu, termasuk KKN melakukan MOU dengan Kementerian Kesehatan agar syarat untuk nikah itu harus diperiksa dulu. HB-nya, lingkar lengan atas, tinggi badan, berat badan. Jadi kalau dia belum diperiksa itu jangan dinikahkan dulu. Jadi ini menjadi syarat baru untuk nikah yang dilakukan sejak tiga bulan sebelum nikah. Hal-hal seperti itulah yang kita lakukan. Ini bagus sekali ya. Artinya membuka mata kita bahwa ternyata edukasi itu tidak boleh berhenti. Terutama mengenai stunting ini dan pernikahan usia dini. Walaupun masih banyak beberapa daerah di Indonesia yang kita temui banyak sekali yang pernikahannya benar-benar ini masih dini sekali di umur 15 tahun, di umur 14 tahun kita berharap semakin terbukakan. Dan mungkin tadi juga bicara mengenai persiapan pernikahan. Sebelum punya anak, ini harus sudah mulai rejim minum asan folat. Misalnya begitu ya dokter, jangan pada saat sudah hamil, oh saya harus minum asan folat ya. Harusnya sih sebelumnya sedia minum. Seperti itu ya dok ya. Jadi semoga teman-teman di Pikiran Rakyat Median Network juga bisa mengedukasi, bisa membuat artikel-artikel terkait dengan edukasi pentingnya persiapan sebelum pernikahan. untuk para calon ibu dan calon ayah. Terakhir, dokter Hasto menonton perbincangan kita apa saja pesan dan harapan dokter Hasto dengan kasus pentingnya ada di Indonesia khususnya berkaitan erat dengan pernikahan usia dini. Silahkan. Ya, jadi tadi ada yang tanya tentang seribu hari kehidupan pertama. Jadi marilah kita persiapkan untuk generasi kita melalui kehamilan, persiapan kehamilan, sampai dengan kehamilan, dan kemudian juga setelah lahir sebelum usia dua tahun. Karena seribu hari kehidupan pertama itu maknanya adalah sebelum usia dua tahun. Nah, selama seribu hari kehidupan pertama adalah template dari manusia diciptakan ya. artinya mulai dari tadi kemampuan dasarnya itu tercipta di seribu hari kehidupan pertama, termasuk kemampuan intelektualnya. Nah, oleh karena itu marilah kita berinvestasi untuk masa depan keluarga kita sendiri, anak kita sendiri, melalui penyiapan keluarga dan penyiapan kehidupan baru dalam hal ini kehamilan dan bayi yang akan dilahirkan. Itu saja dari saya. Saya terima kasih sekali Mbak Ayu dan juga teman-teman dari berbagai daerah tadi ya, mulai dari Aceh sampai di plural, teman-teman dari pikiran rakyat yang sungguh luar biasa. Kami terima kasih, Mbak Yusuf, dan juga semua media, awak media dari pikiran rakyat. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bekerjasama antara BKKBN dengan pikiran rakyat untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Amin, besar harapan kita ya Pak Hasto karena rakan-rakan kita ini kan terus sebar di seluruh Indonesia, jadi apa yang disampaikan Pak Hasto pesan-pesan ya, bisa dijadikan artikel atau dijadikan informasi untuk terus disampaikan kepada masyarakat khususnya kalau milenial. Terima kasih banyak Pak Hasto sudah bergabung pada hari ini bersama dengan pikiran rakyat media network. Terima kasih juga untuk seluruh rakan-rakan dari berbagai daerah yang bergabung dalam pikiran rakyat media network. Saya Maasai Putri mengucapkan terima kasih sudah bergabung dalam klarifikasi bersama Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, specialist of gen terkait dengan nikah muda bikin anak stunting. Selamat melanjutkan aktivitas kembali teman-teman. Hatur Ruhun, terima kasih banyak. Ini dari berbagai daerah sudah bergabung ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.